Makin kerasa nikmatnya, kalau makannya pakai tangan. Beuh, nggak ada lawan. I love Indonesia! Ini memang makanan khas dari sini ya, daerah sini ya? Iya, iya. Oh gitu. Biasanya buat untuk ke, kayak buat jajanan sore atau ada event tertentu atau gimana? Buat cemilan pagi boleh. Cemilan pagi boleh, kapan aja juga boleh. Makan paketnya manis juga enak. Mantep banget. Dikoreng juga enak. Bisa diapain aja ya? Bisa. Proses awalnya, kita kupas singkongnya terlebih dahulu. Terlihat agak keras, karena kulit singkong memang sedikit tebal ya, Indonesia lovers. Nah, Bu, ini kan namanya unik ya? Cimplung. 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 Kedengaran tuh kayak dicemplungin gitu ya? Iya. Emang maksudnya kenapa sih dinamain cimplung gitu? Gak tau sih udah dari dulunya kayak gitu. Dari dulunya? Iya. Mungkin karena dicemplungin kayak gitu jadi namanya cimplung. Bisa jadi ya. Nah, Bu, singkongnya kalau udah dikukusin kayak gini tetap dipotong-potong gitu? Dipotong-potong. Dipotong aja atau dihancurin juga nggak? Biar mudah makannya. Enggak, nggak dihancurin. Biar mudah makannya aja kayak gini. Oh, gitu. Iya. Udah itu langsung direbus? Rebus. Cuma dipotong-potong doang ya? Iya. Kita buat yang banyak ya, Bu, ya? Iya, boleh. Pak, sulunya siap. Peace. Sulu, kayu. 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 Aku masukin ya, Bu, ya? Iya, silahkan. Semuanya. Tapi pelan-pelan ya, satu-satu. Ini masukin satu-satu ya? Iya, takut kena panas. Ini mau barengan sama apa-apa? Boleh, nggak apa-apa. Boleh, nggak apa-apa ya? Iya. Oke, berarti masuk. Agak takut keceperatan ya, Indonesia Lovers. Karena kualinya besar banget. Dan masukinnya harus satu-persatu. Agar tetap aman dan tidak kena ceperatan panasnya. Nah, setelah kita naruh singkongnya nih, kita harus nunggu atau nunggu prosesnya ini berapa lama? Ya, cuma 15 menit. 15 menit? Iya. Anggap terlalu lama lah ya? Iya. Oke. Didiemin aja kayak gini atau kita harus aduk-aduk? Segala macem? Enggak, didiemin. Cuma di itu aja. Kasih kayu, apinya. Apinya nggak boleh mati. Dia tetap harus menyala terus. Biar dia menyali terus. Oke, kalau gitu. Iya, lagi pak. Aku mau coba dulu, pak. Masukin doang? Matang sendiri nanti. Matang sendiri? Iya. Yang menariknya lagi di sini, cara masaknya masih menggunakan kayu bakar. Udah pasti rasanya lebih otentik dan enak banget deh. Kita aduk terus singkongnya agar matangnya merata sampai 15 menit. Oke, sip. Ya. Nah, Bu, ini udah diangkat semua. Kita mau dibawa kemana? Mana ini, Bu? Tinggal kita makan ke sana. Kita makan? Nah, ini part yang kutung-tunggu nih. Yaudah, kita kasih yuk. Ini ya, Bu. Ya. Wangi, gak sabar nih. Sabar, pengen nyantap. Nyantap, nyantap. Oke. Aduh. Gli banget. Wangi, gula miranya itu. Wah, mantep banget. Iya. Bu, ini kita boleh coba gak, Bu? Boleh coba lah. Sekarang boleh dimakan. Oke. Ini juga bisa langsung dimakan, juga bisa langsung di goreng. Dan ini langsung bisa dimakan. Iya, yang di goreng. Ada gorengnya, Bu? Ada. Oke. Wah. Mau dicip yang mana dulu, Nek? Dua-duanya. Iya, mantep banget nih ya. Perbedaan antara yang direbus dan... Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.